Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah Bapak berikan kemarin, kita akan bahas satu persatu tentang bab 1 Baik langsung saja para siswa, kita akan membahas dari materi yang sudah Bapak share lewat menggunakan powerpoint Untuk kegiatan di semester 1 ini, di tahun pelajaran baru Yang pertama, untuk bab 1 kita akan membahas tentang seni lukis dan patung dan berbagai bahan Yang pertama adalah tentang pengertian seni lukis itu sendiri itu apa Jadi secara definisi untuk seni lukis adalah sebuah pengembangan yang lebih utuh dari menggambar Seni lukis termasuk jenis seni rupa dua dimensi yang biasa menggunakan media kanvas, papan, ataupun juga bidang-bidang tertentu Yang dijadikan sebagai media ekspresi bagi pelukisnya Nah disini ada juga beberapa pendapat tentang pengertian seni lukis sendiri Seperti yang berpendapat seorang tokoh pelukis yaitu Aristoteles Menyatakan bahwa seni lukis itu adalah merupakan kegiatan baik dan menyenangkan Juga dari pelukis Indonesia yang bernama Hari Sudha Setianto Seni lukis adalah cabang seni murni dalam bentuk dua dimensi Juga Bapak Suyanto Seni lukis merupakan ekspresi seniman ataupun pelukis Jadi pada intinya dari pengertian seni lukis ini kita bisa diambil dan kita bisa simpulkan Bahwa kegiatan seni lukis ini adalah merupakan kegiatan bentuk ekspresi dari seorang pelukis Yang ditumpahkan langsung kepada sebuah media Medianya itu apa aja bebas Nah lukis ini, seni lukis ini memang termasuk kepada dua dimensi Pengertian tentang dua dimensi seperti yang sudah kita bahas waktu kalian kelas 8 Jadi dua dimensi itu adalah yang bisa dilihat dalam satu arah Jadi hanya dari depan saja yang kita bisa menikmati Jadi tidak bisa dari beberapa berbagai arah Nah kegiatan seni lukis ini memang keberkembangannya tentang seni lukis sangat luas ya Jadi berbagai macam bentuk aliran-aliran pun dari seni lukis ini bisa berkembang Berbagai macam hal para tokoh seniman khususnya seni lukis ini bisa mengekspresikan dari berbagai macam gaya Ataupun aliran-alirannya Jadi seni lukis ini bisa terdapat dan berbentuk apapun itu Apalagi pada zaman sekarang ini Untuk seni lukis itu bisa menggunakan berbagai macam media yang memang orang-orang seniman itu Orang-orangnya itu ngulik ya Jadi ngulik itu istilahnya Apa Seselalu mencari sesuatu hal yang baru Sesuatu hal yang baru bisa menggunakan alat ataupun bentuk bahan yang lainnya Banyaklah ya untuk yang bisa kita nikmati Jadi seni lukis itu adalah sebuah nilai kepuasan bagi seorang pelukisnya Saat dia melukis itu Jadi mengekspresikan dari jiwa yang ada di pikirannya Dia tumpahkan semuanya kepada media-media Media-medianya bisa papan tulis ataupun juga kanvas Ataupun juga kain ataupun juga dinding-dinding Seperti kita lihatlah di kota-kota ya Dinding-dinding yang ada di pertengahan kota Gedung apa Jembatan layang ataupun yang lain itu kan banyak ya Sering sekali kita lihat lukisan-lukisan yang bagus Nah itu adalah hasil kreativitas dari para-para seniman seni lukis Eklah lanjut Untuk yang keduanya adalah Tentang aliran seni lukis Nah disini dari bentuk-bentuk Apa keberkembangan zaman Tentang seni lukis itu ya memang sangat luas ya Jadi disini ada beberapa Bentuk aliran Ataupun juga bentuk dari perkembangan Sebuah seni karya seni lukis Nah disini ada aliran seni lukis Representatif Representatif ini Salah satunya adalah Ada yang berbentuk naturalisme Kemudian realisme Ataupun juga romantisme Nah ini contoh-contohnya Ada ini yang berbentuk naturalisme Yang ini ya Jadi kita lihat ini natural Natural itu apa Jadi seperti Apa ya Naturalisme itu adalah Corak ataupun alirnya dalam seni rupa Yang bersama Melakukan Melukis sesuai Sesuatu Objek sesuai dengan objeknya Jadi Saat Dia mau melukis itu Dia pandangannya itu Ke gunung ini Ke pohon ini Ke orang-orang yang ini Jadi benar-benar Natural ya Jadi Ciri-ciri objek lukisnya itu adalah Objek yang digambarkan Atau Diunggapkan seperti mata melihat Ya itu Jadi Apa yang dia lihat Apa yang ada di sekelilingnya Dia lukis dan dia gambar Ya Ini yang dia lihat Jadi ada gunungnya Awannya Kemudian juga para petaninya Ada air sungai Ataupun yang lainnya Ya ini adalah Termasuk kepada Naturalisme Nah kemudian disini ada juga Ada realisme Nah realisme ini adalah Corak seni rupa Yang menggambarkan Kenyataan yang benar-benar ada Ya Jadi benar-benar ada itu Ya kita lihatlah Di sekeliling kita Ataupun juga di Daerah kalian sendiri Saat Sudah Panen sudah mulai tiba Yang pernah yang kita lihatin Seperti ini Benar-benar realisme Realistis ya Benar-benar ada Ada Apa adanya gitu ya Jadi Benar-benar yang apa yang kita Apa Lihat ada gitu ya Jadi ini adalah Ciri dari objek lukisannya Adalah Seni memang Menekankan Suasana yang tergambar Dari kenyataan gitu Jadi benar-benar nyata Seperti yang kita lihat Nah selanjutnya adalah Tentang romantisme Nah romantisme ini adalah Corak dalam seni Apa Dalam seni lukis ini Yang berusaha Yang berusaha Menampilkan hal-hal Yang fantastis ya Jadi Fantastis ini adalah Benar-benar yang Cerita-cerita romantis lah Jadi Bisa kita lihat Dari gambarnya pun Ya sudah romantis lah ya Nah ini adalah tentang Aliran seni lukis Representatif ya Jadi Ada Naturalisme Ada juga Realisme Dan juga Romantisme Nah kemudian Selanjutnya Ada tentang Aliran seni lukis Yang berupa Deformatif Nah deformatif ini Terdiri dari Beberapa bagian Ada Impressionisme Ada juga Ekspresionisme Ada juga Surrealisme Dan juga ada Kubisme Nah ini adalah Contoh-contohnya Contoh dari Imprarisme Kemudian Contoh dari Ekspresionisme Kemudian jadi Surrealisme Kemudian jadi Kubisme Nah Disini Tentang deformatif ini Bentuk Gayanya Adalah Bentuk-bentuk Yang Dekoratif Jadi Apa Maksudnya Yang baru Hal-hal yang Memang Tidak Tertalar oleh Pikiran kita Jadi seperti ini Impressionisme Aliran ini Memang ketampakan Kesan Selintas Dari suatu Objek Yang dilukiskan Ciri-ciri Objek Lukasinya Adalah Yang Dihasilkan Agak Kabur Ataupun Juga Tidak Detail Seperti ini Impressionisme Sepertinya Kita Tidak Jelas Untuk Melihatnya Walaupun Memang Temanya Tentang Ada Di Pertengahan Sungai Ataupun Danau Bahkan Laut Ini Ada Seorang Ataupun Dua orang Yang Sedang Naik Perahu Ada Matahari Jadi Kabur Ini Impressionisme Impressionisme Itu Seperti ini Contohnya Nah Kemudian Juga Ekspresionisme Seperti ini Nah Kalau Ekspresionisme Ini Mengutamakan Surahan Dari Batin Secara Bebas Jadi Seperti yang Kita Memegang Apa Lihat Matanya Tajam Kemudian Mukanya Ini Adalah Sebuah Ekspresi Yang Menggambarkan Tentang Seorang Pelukis Ini Berbentuk Ekspresi Apa Bentuknya Ini Adalah Ciri-ciri Dari Objek Lukisannya Adalah Goresan Garis Utama Nampak Spontan Dan Cepat Terkesan Dinamis Maksudnya Dinamis Ini Berkelanjutan Menyambung Mungkin Ini Waktu Goresan Membuatnya Cara Buatnya Itu Bentuk Dinamis Ini Adalah Tentang Ekspresionisme Bentuk Aliran Seni lukis Deformatif Kemudian Yang Ketiga Adalah Surrealisme Surrealisme Ini Adalah Seni lupa Yang Menggambarkan Melebih-lebihkan Kenyataan Seperti Kita Lihat Gak Mungkin Ada Tangan Keluar Di Rumah Jadi Gambarnya Itu Memang Benar-benar Di Ada Di Luar Kenyataan Dilebih-lebihkan Dari Gambarnya Ini Surrealisme Kemudian Yang Keempat Adalah Kubisme Kubisme Ini Adalah Aliran Seni Yang Menggambarkan Berupa Bidang-bidang Persegi Seperti Ini Gambar Presiden Pertama Kita Presiden Indonesia Yang Pertama Adalah Bapak Soekarno Jadi Ini Dibentuk Dengan Bentuk Aliran Kubisme Tapi Bagus Juga Dengan Warna Warni Ataupun Yang Lainnya Jadi Bentuk-bentuk Lukisannya Itu Tetap Bisa Kita Nikmati Bisa Tahu Bahwa Ini Adalah Gambar Presiden Kita Ini Adalah Tentang Aliran Seni Lukis Deformatif Dan Selanjutnya Adalah Ada Bentuk Aliran Yang Lainnya Ya Oh Ini Materi Yang Lainnya Adalah Tema Selanjutnya Adalah Tema Seni Rupa Murni Nah Di Dalam Tema Seni Rupa Murni Disini Ada Kalau Tema Itu Apa Judul 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 Itu Adalah Secara Garis Besar Dalam Saat Kita Mau Membuat Sesuatu Jadi Yang Yang Pertama Itu Kita Harus Membuat Judul Dujudulin Dulu Nah Disini Ada Tema Seni Rupa Murni Ada Manusia Dan Dirinya Sendiri Ada Hubungan Manusia Dengan Manusia Lain Ada Hubungan Manusia Dengan Alam Sekitarnya Manusia Dengan Kegiatannya Manusia Dengan Alam Benda Hubungan Manusia Dengan Alam Hayal Nah Disini Dari Bentuk Tema Yang Ada Dalam Seni Rupa Murni Ini Memang Yang Kita Lihat Dari Beberapa Aliran Yang Tadi Kita Bahas Yang Kita Yang Bapak Tadi Tampilkan Ini Semuanya Bertema Ada Temanya Dari Bentuk Aliran Aliran Yang Lain Ini Ini Adalah Bentuk Tema Dari Sebuah Seni Rupa Murni Nah Kemudian Selanjutnya Adalah Tentang Media Seni Lukis Nah Ini Media Seni Lukis Ini Disini Ada Berbagai Ada Dua Macam Bahan Bahan Yang Kita Gunakan Ada Ada Berbentuk Dengan Bahan Apa Media Medianya Ya Disini Ada Berbentuk Pensil Kemudian Konte Pensil Warna Krayon Pena Kemudian Cat Cair Cat Minyak Canvas Kuas Kemudian Kertas Ataupun Media Yang Lain Nah Kemudian Disini Juga Ada Macam Macam Warnanya Ya Macam Macam Warnanya Disini Ada Warna Primer Nah Warna Primer Seperti Ini Ya Warna Seutuhnya Mungkin Ini Warna Primer Kemudian Juga Warna Primer Itu Ya Ini Ya Terdiri Dari Warna Poko Terdiri Atas Dari Merah Biru Kuning Gitu Ya Kemudian Warna Sekunder Warna Sekunder Ini Adalah Campuran Dua Warna Primer Ya Bisa Antara Kuning Merah Gitu Ya Kemudian Juga Warna Apalagi Disini Sekunder Nah Ini Ada Tersir Nah Tersir Ini Tersir Ini Adalah Campuran Dua Warna Sekunder Ya Bisa Kelihatan Disini Nanti Kalian Pelajari Disini Ada Macam Warnanya Ya Oke Selanjutnya Adalah Lukisan Berdasarkan Bahan Dan Media Lukis Nah Disini Ada Lukisan Cat Minyak Dan Lukisan Cat Air Ada Lukisan Pastel Kemudian Lukisan Alpresto Kemudian Lukisan El Seko Ada Lukisan Tempera Lukisan Kaca Ini Macam Macam Benar Benar Berdasarkan Berdasarkan Bahan Dan Media Lukis Macam Sangat Banyak Sekali Ya Lukisan Azalezo Lukisan Mozaik Lukisan Interse Nah Nanti Kalian Bisa Dibaca Bentuk Apa Bentuk Pembuatan Ataupun Bentuk Hasilnya Bisa Dibaca Di buku Yang Sudah Di Apa Yang Sudah Diberikan Nah Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Tentang Langkah Langkah Dalam Melukis Nah Langkah Dalam Melukis Adalah Yang Pertama Memunculkan Gagasan Kemudian Juga Memilih Bahan Menentukan Teknik Kemudian Juga Membuat Sketsa Dan Menjumpurnakan Lukisan Jadi Dari Memunculkan Gagasan Yang Pertama Adalah Gagasan Yang Kreatif Mungkin Saat Kita Membuat Membuat Lukisan Ini Tentunya Kalian Juga Bisa Melihat Apa Yang Kalian Lihat Saya Mau Menggambar Pepohonan Saya Mau Membang Mobil Nah Itu Adalah Sebuah Gagasan Yang Awalnya Dimunculkan Oleh Pikiran Kalian Sendiri Ini Juga Bisa Apa Hasil Dari Kalian Mempelajari Membaca Buku Pernah Kalian Melihat Atau Juga Membaca Kemudian Kalian Bisa Hasil Dari Melihat Film Ataupun Juga Nonton Film Ataupun Juga Melihat Yang Kalian Pernah Lihat Baik Di Media Yang Lainnya Kemudian Juga Mengunjungi Kegiatan Pameran Pernah Kalian Mengunjungi Kegiatan Pameran Seni Lukis Wah Ini Lukis Bagus Kalian Terkesan Dengan Lukisan Ini Saya Coba Membuat Lukisan Ini Kemudian Juga Bisa Melihat Secara Langsung Objeknya Misalkan Saya Mau Membuat Pemandangan Seperti Yang Tadi Tuh Tentang Seni Lukis Tadi Tuh Realisme Jadi Benar Benar Yang Pernah Kalian Lihat Kemudian Mengembangkan Imajinasi Yang Kalian Memiliki Contohnya Kalian Sudah Memiliki Feeling Yang Kuat Kemudian Imajinasi Kalian Kuat Dan Bagus Akhirnya Kalian Bisa Membuat Lukisan Bisa Kalian Mengarang Ataupun Yang Ada Di Pikiran Kalian Bisa Ditumpahkan Dalam Karya Seni Lukis Nah Kemudian Yang Memilih Bahan Memilih Bahan Kalian Bisa Memilih Bahan Dari Kertas Karton Kemudian Triple Ataupun Apapun Itu Nah Kemudian Yang Selanjutnya Menentukan Teknik Kalau Teknik Ini Adalah Kalian Bisa Menggunakan Dalam Bentuk Melukis Ini Bisa Menggunakan Secara Transparan Ataupun Goresan Ekspresif Tebal Ataupun Timbul Ini Bebas Memgunakannya Kemudian Membuat Sketsa Nah Biasanya Sketsa Itu Bisa Dikatakan Pola Kita Membuat Garisan Tipis Garisan Garisan Lembut Yang Sebagai Sketsa Kita Yang Nanti Kita Buat Dalam Sebuah Lukisan Sebelum Kita Warnai Nah Selanjutnya Menyimpunakan Lukisan Setelah Kita Membuat Sketsa Kemudian Kita Untuk Menyimpunakannya Bisa Dengan Menggunakan Cat Cair Ataupun Juga Bahan-Bahan Yang Lainnya Nah Itu ya Rakan-rakan Sekalian Untuk Materi Awal Kita Bapak Singkat Saja Kalian nanti Bisa dibaca Di buku Juga Untuk Lebih Jelasnya Tentang Materi Awal Kita Bahannya Tetap Semangat Para Siswaku Sekalian Jaga Kesehatan Salam Kepada Ayah Bunda Dan Saudara Di rumah Semoga Kita Pandemi Ini Cepat Berlalu Dan Kita Bisa Melakukan Kegiatan Pembelajaran Secara Tetap Muka Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Untuk Kita Semua